Presenter sekaligus komedian Sule dikabarkan tidak hadir dalam perayaan ulang tahun putra bungsunya, Baby Adzam. Seperti diketahui, putra sematawayang Sule dengan Natalia Holscher sedang merayakan ulang tahun pertamanya, Minggu, 11 Desember 2022. Natalia Holscher turut mengundang mantan suaminya tersebut untuk menghadiri perayaan ulang tahun pertama putra mereka. Tak hanya Sule saja, Natalia Holscher juga mengundang keempat anak Sule dari pernikahan sebelumnya dengan almarhum Lina Jubaidah. Tetapi sayang, ternyata Sule tak terlihat hadir dalam perayaan ulang tahun pertama putra bungsunya tersebut. Kehadirannya diketahui hanya diwakili oleh putri sematawayangnya, putri Delina. Terkait ketidakhadiran Sule di perayaan ulang tahun pertama Baby Adzam, oma Natalia Holscher pun akhirnya angkat suara. Dilansir dari YouTube channel Intense Investigasi, Minggu, 11 Desember 2022, oma Natalia Holscher, yakni Hattie Elizabeth mengaku tak mengerti dengan Sule. Saya nggak ngerti, nggak ngerti saya, ujar oma Natalia Holscher. Hattie Elizabeth menyebut dirinya mendapat informasi ketidakhadiran Sule di acara ulang tahun Baby Adzam karena ada urusan keluarga. Seperti diketahui, sebelumnya putri Delina saat diwawancarai awak media, mengaku ayahnya tak bisa hadir di acara tersebut karena memiliki kesibukan yang lain. Begitu juga dengan saudara-saudaranya yang lain, seperti Rizky Febian, Ferdinand atau biasa di Sapa Verdi dan juga Rizwan. Karena itu putri Delina yang mewakili ayah dan ketiga saudaranya tersebut untuk hadir di ulang tahun Baby Adzam. Terima kasih telah menonton!